Halo teman-teman Superuser, kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Let's Encrypt SSL di Run Cloud Freeplane. Run Cloud ini adalah server management panel atau kontrol panel berbasis cloud. Jadi kalau untuk management servernya, kita login di Run Cloud. Nah Run Cloud ini punya beberapa paket akun atau plan. Kita lihat, kalau sekarang hanya ada basic, pro, dan bisnis. Dulu ada versi free. Versi free. Dan versi free ini terbatas fitur-fiturnya. Termasuk untuk install SSL-nya. Nah ini di manage servernya, Run Cloud. Sekarang ada VPS di filter. Pakai OS Ubuntu 20.04. Itu sudah di installkan. Run Cloud. Kemudian kita, nah ini untuk simulasinya kita buat web app dulu. Kita menghosting domain di server melalui Run Cloud ini. Ini pakai custom web application. Kita isi web application name dulu. Misalnya demo. Kemudian namanya demo.musamin.my.id Nah ini, nah ini subdomain ini. Sudah di set DNS recordnya terhubung ke IP server. Ini tidak ada usaha diubah. Kemudian add web application demo. Oke. Sekarang kita tes. Nah ini sudah jalan. Nah ini sekarang masih not secure. Kita kembali ke Run Cloud. Ini halaman untuk web application-nya. Yang demo tadi yang baru dibuat. Nah kalau kita lihat di sini ada menu SSL TLS. Nah tapi, karena kita pakai akun ini akun free, itu fiturnya tidak aktif untuk SSL. Nah ini dia. Tidak ada fitur untuk SSL-nya. Mau itu pakai let's encrypt atau custom SSL. Jadi untuk konfigurasinya kita lakukan secara manual. Tidak melalui, apa, tidak melalui Run Cloud ini, tapi langsung di server melalui SSH. SSH. Oke. Nah ini login SSH di VPS-nya. Kemudian kita, pertama kita install. Install dulu servbot-nya. Kita install seperti biasa. Install servbot-nya ini pakai snap. Oke. Oke. Oke, ini sudah selesai. Langsung kita buatkan dulu simbolik link-nya. Kemudian kita ketik start. Oke, sudah aktif. Nah, selanjutnya, ini nanti untuk generate SSL-nya dari Lens Encrypt. Tools untuk melakukan konfigurasi atau membuat server block nanti untuk engine X-nya sesuai struktur dari Run Cloud. Kita akan menggunakan rcssl via install-nya via install-nya dengan pip. Jadi kita install dulu pip. Ini pakai Ubuntu 20.04, itu Python 3. Jadi kita pakai Python 3 pip. Nah, ini sudah terinstall. Lanjut. Nah, install rcssl-nya, Run Cloud SSL. Oke, sudah selesai juga. Sekarang, cara install-nya untuk generate SSL-nya. rcssl-i, install nama web application. Nama web application-nya tadi itu adalah, mana tadi? Nah, di sini. Web application. Ini namanya dia, demo. Sorry. Mana tadi? Nah, ini dia. rcssl-i. Nama web application-nya, kalau kita hanya spesifik ke satu web application. Tapi kalau kita punya banyak web application di situ, kita bisa pakai all. Nanti dia akan generate semua. Kita pakai satu saja, karena hanya satu. rcssl-i, nama web application-nya, demo. Nah, pada saat jalankan perintah ini, dia ngecek dulu. Kalau shortboard-nya belum terinstall, dia akan coba install. Jadi kita harus install di awal dulu. Oke, ini sudah. Hanya jalankan perintah itu. Tidak ada masukkan informasi apapun. Sudah terpasang. Sekarang kita tes. Ini kalau kita refresh, masih tetap. Tapi kalau kita ketik HTTPS, sudah jalan. Oke, jadi, hanya seperti itu perintahnya. rcssl-i, nama web application, atau kalau mau semua, minus i, all. Nah, supaya kalau mau setiap web application yang baru dibuat, secara otomatis dibuatkan juga konfigurasi di generate SSL-nya, kita bisa aktifkan autopilot mode. pakai minus i enable. itu kalau mau pakai SSL dari Let's Encrypt. Tapi kalau manual, harus konfigurasi manual sepertinya di NGINX-nya. Oke. Itu bisa di enable, bisa di disable kemudian. Kalau mau uninstall SSL-nya, pakai minus u, uninstall. Nama web application atau all semuanya di uninstall. Nah, tadi kalau pakai http.demo.myedit. Nah, ini kalau kita refresh, masih bisa ke http. Tidak otomatis redirect ke HTTPS. Kalau mau HTTPS, tetap manual ketiknya. Nah, ini kita harus lakukan konfigurasi secara manual di server block-nya. Kalau mau redirect. Nah, kita masuk dulu. Nah, ini bagusnya seperti ini aja dulu. Oke. Nah. Kita cek di etc. NGINX-RC. Conf di LS. Nah. Nah, ini dia. Nah, ini file konfigurasi SSL yang ditambahkan oleh RCSSL. Sekarang kita memodifikasi. Yang dimodifikasi adalah demo.conf. Nah, kita tambahkan otomatis redirect ke HTTPS kalau mengakses HTTP. Kita ubah kodenya menjadi seperti ini. Kita tambahkan dulu server name-nya. Ini nama domain atau subdomain yang digunakan tadi, demo. Lalu, ini dihapus saja. Kemudian, tambahkan location. Jadi, kalau diakses web-nya, domain-nya, dia akan return, ini adalah redirect ke HTTPS, nama domain-nya. Oke, kita save. Sudah. Lalu, kita restart NGINX-nya. Oh, sorry. Ini pakai RC. Oke. Sekarang kita coba Dari sini. Ini masih not secure. Refresh. Otomatis. Kita coba ketik manual lagi. Nah, sudah otomatis redirect ke yang HTTPS. Jadi, seperti itu caranya untuk akun yang masih memakai free plan yang fitur SSL di runcloud-nya tidak aktif. Jadi, yang perlu di-install tadi. Kembali lagi. Install dulu di awal. Startbot. Sebenarnya, kalau menjalankan ini, dia akan coba install. Eh, sorry, yang ini. Akan coba install startbot. Cuma, saya coba error. Jadi, kita coba install lebih dulu startbot-nya. Setelah itu, kalau pip-nya belum ter-install, install pip dulu. Lalu install RCSSL-nya. Untuk generate-nya hanya seperti ini. RCSSL-I dan web-I web application. Dan untuk redirect-nya, kita edit beberapa baris saja. Tambahkan redirect. Oke. Jadi, seperti itu caranya. install lessencrypt SSL di runcloud free plan. Sekian. Selamat mencoba. 時rah. Selamat mencoba. Selamat mencoba.